Oke kali ini saya akan membahas dua aplikasi editor video yang sangat saya rekomendasikan dan ini fitur sangat lengkap dan gratis jadi tanpa ada watermark nanti bisa juga buat untuk bikin animasi tombol subscribe dan lain-lain oke langsung saja kita akan ulas yang pertama yaitu mymovie oke nah tampilannya untuk mymovie itu seperti ini jadi sangat simple jadi sangat mudah bisa dipahami nanti mungkin di playlist saya yang lain nanti akan saya buatkan secara berkala terkait bagaimana menggunakan aplikasi mymovie ini untuk mau edit sebuah video seperti yang sudah saya lakukan oke nanti saya akan disini saya tidak akan bicara banyak terkait hal teknis tapi hanya ingin mereview sebentar terkait dengan aplikasi mymovie ini nah disini tampilan awal seperti ini di bagian sebelah pojok kanan atas ada menu ya kan disini ada menu hashtag red kemudian terkait perusahaan ini kemudian Anda ingin menyimpang aplikasi hasil dari video ini nanti dimana juga bisa diubah disini oke setelah itu ada tampilan menu video kemudian red sama hal nah disini di bagian bawah itu akan memunculkan my draft ini adalah dia akan memunculkan video-video yang kita simpan dalam bentuk draft itu jadi kita misalkan edit video belum selesai nah kita save di draft nanti sewaktu-waktu bisa kita edit ulang seperti itu dan seterusnya ini fitur pertanda kemudian bagaimana cara membuat video selesai akan kita ulas di video berikutnya disini hanya mengulas secara umum dulu oke kalau ingin membuat video disini kita cukup sukan aja kita ingin bikin video apa misalkan eh kita ingin bikin video yang ini bagus Tengah disini maaf kliknya cukup satu kali aja nanti akan memilih disini dimunculkan disini kalau sudah pilih satu video oke kiri menu selesai disini dimunculkan pada menu-menu disini biasanya kalau untuk menghilangkan watermark disini juga cukup mudah cara cukup klik disini tanda sampah ini diklik aja nah kita pilih yang free movie aja nanti hanya disuruh lihat iklan seperti ini biasanya iklan durasinya paling hanya 30 detik Hai tinggal ditunggu saja iklan seperti ini Hai biasanya sekitar 30 detik ini di bagian bawah ada proses loading oke nah kalau sudah akan muncul tanda silang ini tanda silang aja oke maka nanti kalau ingin nge-save tinggal save saja ini resolusinya bisa full HD ya 1080px kali 720px nah medium juga bisa tanda silangkan disesuaikan nanti itu otomatis tanpa watermark oke yang berikutnya yang menarik dari fitur ini adalah untuk memotong-motong video yang ingin dipotong maka tinggal klik video pilih split ini akan kepotong kalau ingin menambahkan set to clip jadi maksudnya ini untuk Hai peralihan gitu ya Nah itu itu juga cukup beragam dan aku pikir ini udah inilah apa udah lebih dari cukup kalau untuk editing video standar ya untuk set all juga bisa jadi setiap apanya setiap kita split gini nanti bisa secara otomatis semuanya di set sama seperti ini misalkan maka dia akan terset seperti itu oke kemudian ingin membuat apa setelah fitur ini ada juga filter filter ini untuk mengedit degradasi warnanya seperti ini Hai bikin black and white Oke jadi cukup beragam setelah filter ada lagi efeknya misalnya dibikin video mobil jadi nah jadi ininya cukup beragam ya fiturnya seperti itu jadi sangat mudah kemudian yang lain kita juga bisa menambahkan fitur-fitur emotion seperti ini nah tuh jadi bisa juga menu yang paling penting biasanya otomatis tentunya menambahkan tombol subscribe ya itu bisa disini di aplikasi GIF nah kita cukup pilih aja di tanda plus ini kita cari aja animasi grip subscribe nah disini ada banyak banget ada tinggal pilih aja yang mana Hai terus tidak hanya GIF aja ada stiker ada teks disini semuanya ada oke tinggal anda tambahkan dan tambahkan aja udah disini juga ada fitur-fitur yang lain tuh tuh disini menambahin ini misalnya dengan pasti kayak gini seperti itu kemudian banyak sekali disini di menu stiker ini tinggal dikeser ke kanan terus kemudian ke bawah kiri terus ke bawah terus silahkan pilih sesuka yang anda mau nah disini ada tombol-tombol subscribe seperti ini nah disini bisa juga stiker tombol subscribe yang lain seperti ini misalnya ada tombol-tombol tuh banyak kan misalnya kan ini YouTube bisa nih masih banyak banget nih tuh ada banyak tuh efek-efek seperti ini juga bisa jadi pada intinya ini cukup sangat lengkap ya kemudian kalau ingin nambahin teks juga beragam misalkan kita bisa bikin desainnya itu tulisannya sangat beragam terikat warna silahkan tinggal digeser warna apa kemudian ketebalan warna bisa diatur kemudian ada shadow shadow warna apa kemudian ada label seperti ini misalkan untuk memperjelas kemudian rata kanan kiri juga bisa pilih phone phone juga bagus-bagus ada yang seperti ini untuk mengaturnya juga gampang jadi ini sangat mudah sekali nah animasinya juga sangat beragam yang macam-macam juga ada ini tinggal setting aja sesuai selera aja bisa kebutuhan tuh udah sangat lebih dari cukup ini kalau menurut saya oke ya ini sepintas terkadang disini ada pilihan banyak sekali oke ini aplikasi namanya mymovie ini yang video rekomendasi aplikasi editor video pertama yang kita rekomendasikan oke kita akan lanjut rekomendasikan editor video yang kedua yaitu insert ini modelnya hampir sama fiturnya ini sangat lengkap juga nah disini bedanya dengan yang tadi kalau yang di my video itu yang dimunculkan disini yang di bagian bawah ini adalah my draft kalau disini itu adalah material-material disini langsung seolah-olah insert ini memunculkan pilihan nah kita di klik disini ada banyak sekali dan ini yang gratis itu yang udah saya download kebetulan ini ini fitur-fitur yang gratis misalnya kayak gini nih emotion kayak gini ini gratis tinggal di download aja banyak sekali fiturnya secara otomatis di aplikasi ini nah cuman muncul iklan kayak gini aja sih kita cukup tunggu biasanya 15 sampai 30 detik lah paling lama gak apa-apa ya biar mereka juga ingin dapat penghasilan dari sini karena aplikasi ini gratis oke jadi disini banyak sekali ada yang gratis dan beram tapi yang gratis pun sudah banyak banget jadi lebih dari cukup untuk edit video oke disini kemudian disini ada tampilan untuk video sama foto kemudian untuk colek jadi foto lebih dari satu itu juga bisa pakai ini lengkap dengan layoutnya misalkan videonya harus lebih dari satu kayak gitu nah layoutnya tinggal bisa pilih ini juga bisa buat edit kayak gini ini untuk edit gambar tapi oke sedangkan kalau untuk video masuk ke video aja nah disini ini my draft untuk aplikasi insert disini dimunculkan ketika kita sudah klik menu video seperti ini ini ada pilihan draft video sebelumnya oke kita coba iseng untuk bikin yang baru misalkan kita samakan aja yang lomba-lomba gustusan gini aja sama seperti yang di my video tadi nah disini juga sama disini untuk menghilangkan watermarknya cukup mudah jadi gak ribet cukup di tanda silangnya di klik aja kemudian free remove nah akan muncul 15 detik iklan 15-30 detik biasanya bervariasi masalah kita cukup tunggu 15-30 detik kita dapatkan free editing video ini tanpa watermark oke fiturnya hampir sama dengan my video tadi misalnya ingin nambahin musik disini tinggal di ini aja plus track disini ada pilihan movie atau musik itu adalah video-video yang tinggal use klik nanti dia akan otomatis muncul disini ayo ayo terus nah disini bisa untuk volumenya terus diperankan kemudian misalkan ini videonya ingin dikeraskan maka bisa pilih disini volumenya putih dua kali lipatkan sampai 200 tuh tuh nah oke kalau sudah punya catang gini ini gambaran ini sama dengan yang tadi ukuran canvas bisa kita pilih misalnya youtube berarti standarnya 16 banding 9 gitu kalau dibesarin kecilin bisa kayak gini tuh caranya cukup simple kalau motong juga gampang intinya motong pakai split tadi kalau ingin motong video pakai split langsung itu sudah otomatis terpotong tuh ingin nambahin sticker disini ini juga sama nah ini ada animasinya banyak banyak banget ini tuh klik tombol subscribe misalkan juga bisa cukup pilih untuk memisarkan juga gampang tinggal di drag ya klik tahan gerak-gerakin disini ada petunjuknya udah lur sebelum ukurannya seberapa mau ditaruh dimana di atas di bawah tinggal geser geser selera selera masing-masing nah kalau kita pilih animasinya juga disini lebih lengkap tuh bisa seperti langsung muncul tuh seperti ini tuh seperti ini seperti ini atau bisa gini bisa kedap produk terus seperti itu begitu juga bisa ada gini nah jadi intinya sangat beragam silahkan pilih seserah kemudian ada gift juga ada disini untuk lucu-lucuan emotion kemudian yang lain itu tadi yang kita download di awal itu dia akan muncul disini nanti jadi akan muncul disini yang fitur-fitur tadi misalkan ingin nambahin animasinya nah kayak gitu pada presipnya gitu ya kalau ingin nambah text juga gampang tinggal pilih text misalkan disini tadi bagus terusan kemudian di edit warnanya mau seperti apa ini labelnya warna apa tinggal pilih aja bentuknya juga bisa diubah sesuai selera ukuran pilihan fontnya juga ada disini oke animasinya juga bisa sama kayak tadi silahkan dipilih sesuai selera oke jadi sedetil itu lengkap banget pokoknya sih gitu ya kemudian apa lagi yang perlu saya tambahkan disini kalau mau crop video juga gampang ya kan kalau misalkan ingin di crop gampang banget kemudian speed ingin dipercepat diperlambat tinggal ditambah gini aja oke oke kalau ingin nambah video tinggal tambah lagi tambah lagi gitu seperti itu persabal yang bertambah ini oke yang harus saya tambahkan mungkin nanti akan saya bahas di video berikutnya terkait dengan masing-masing kedua aplikasi ini di playlist tutorial saya oke untuk sementara itu aja dulu ya jangan lupa bantuan tombol subscribe untuk memotri saya untuk bikin konten-konten berikutnya terima terima kasih